Dari sekian banyak masjid di Abupaten Enrekang, Masjid Tuatondan merupakan satu di antaranya yang memiliki sejarah. Masjid ini terletak di Desa Tokonan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Menurut catatan sejarah, Masjid Tuatondan sudah berdiri selama berabat-abat. Ada yang menyebut sudah ada sekitar 400 tahun lalu. Keberadaan masjid ini dipercaya jadi bukti sejarah penyebaran Islam di wilayah Kabupaten Enrekang. Berbeda dari masjid pada umumnya, bentuk Masjid Tuatondan menyerupai rumah panggung. Dibangun dengan material kayu dengan atapnya terbuat dari ijuk atau rambut pohon aren. Bangunan masjid tua ini bertapa kokoh di atas paparan batu datar dengan panjang 300 meter dan lebarnya sekitar 100 meter. Ada pun ketinggalan dari batu tersebut mencapai 10 meter dari permukaan tanah. Dengan material dan kondisinya tersebut, masyarakat setempat pernah melakukan perbaikan dan satu kali direhat total lantaran tiang, dinding, dan atapnya sudah dimakan usia. Masjid yang pertama kali didirikan oleh nenek semi ini masih difungsikan walau tidak setiap hari. Hal ini lantaran keberadaan masjid berada di atas perbukitan dan jauh dari pemukiman penduduk. E hingga hanya digunakan untuk momen tertentu seperti idul fitri dan idul ladang. Masjid tua tersebut bisa menampung jemaah hingga 100 orang. Kalaupun penuh warga melaksanakan ibadah di atas permukaan batu. Selain untuk beribadah, kawasan masjid tua tonden juga digunakan dalam pesta upacara adat istiadat oleh masyarakat desa Tokonan. Sebab, masyarakat di desa ini masih mempertahankan tradisi dari turun-temurun. Tradisi itu disebut masjera manurun, yakni mengganti kulit beduk masjid, yang dilakukan 8 tahun sekali. Kulit beduk yang digunakan bukan sembarang kulit hewan, melainkan kulit kerbau jantan. Kemudian, kerbau yang sudah ditentukan oleh tokoh adat harus disembelih di lokasi masjid tua tondon. Tradisi ini dilangsungkan dengan meriah, selain masyarakat setempat, juga dihadiri oleh masyarakat desa-desa terdekat, bahkan dari luar kabupaten. Untuk mencapai masjid ini, jarak dari kota Enrekang ke desa Tokonan sekitar 13 km atau dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Lokasi masjid tersebut merupakan bagian dari situs prasejarah. Di sana akan ditemukan berbagai goresan-goresan di atas permukaan batu. Selain itu terdapat ratusan lumpang, lesung, dengan berbagai ukuran. Menurut arkeolog, lubang ini digunakan orang dulu untuk membuat rempah-rempah, obat-obatan, dan satu lumpang satu kepala keluarga. Karena itu ada seratus lebih lumpang, dengan berbagai ukuran. Lokasi masjid tua tondon ini sudah banyak yang melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa kawasan tersebut merupakan situs megalitikum, zaman batu, terbesar di Sulawesi Selatan. Memasuki kawasan batu tondon harus mematuhi aruran. Untuk wisatawan atau yang hendak berkunjung, harus didampingi oleh tokoh adat atau penjaga masjid tua tondon dan harus jelas maksud dan tujuan memasuki kawasan tersebut. Saat berkunjung, wisatawan dilarang keras mengucapkan kata-kata senonoh atau ada niat jahat. Pengunjung juga tidak boleh memakai alas kaki, pakaian warna merah, dan kuning. Begitupun bagi wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan masuk lokasi tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.